Yo, what's up brother? Kali ini kita akan sedikit ungkap sepatu yang menyeramkan dari Brian Necky. Mau tau kayak gimana? Jangan di skip. Yep, lo mesti tau dulu. Necky sebenernya punya sejarah menyeramkan ya. Dari slogannya Just Do It-nya dia. Kalo lo tau Just Do It-nya dia, sebenernya Just Do It-nya itu sebenernya adalah awalnya gitu sepatu Necky ini fakta menyeramkan ya. Dari sepatu Necky adalah slogannya yang pertama. Slogannya adalah Just Do It. Just Do It itu sebenernya adalah kata-kata yang diungkapin sama Gary Gilmore. Gary Gilmore itu terpidana mati di Amerika yang ngebunuh banyak orang. Terus dia ngomong Just Do It artinya yaudah lakukan aja gitu. Nah, inspirasi itu akhirnya datenglah ke CEO-nya Necky. Dia pake lah Just Do It. Jadi sebenernya Just Do It itu sebenernya dia terinspirasi dari si pembunuh tersebut gitu loh. Sebelum dia dieksekusi mati. Just Do It. Fakta menyeramkan kedua tentang Nike Decade. Yang tadi gue omongin ini adalah sneakers yang bener-bener dipakai sama kaum pencinta surga. Atau biasanya dibilangnya sama Heaven's Gate gitu. Jadi di Amerika dulu tahun 88. Nike Decade atau mungkin dia akan pengembangan jadi Nike Cortez ya sekarang. Nike Decade itu, Nike Decade. Sorry gue omongnya agak-agak belibet Nike Decade. Ini warnanya yang legendaris. Hitam sama source-nya itu warna putih. Hitam dan putih itu. Jadi dipake mereka beramai-ramai. Ketika mereka bunuh diri. Yep. Jadi ketika mereka bunuh diri, dia pake sneakers ini. Jangan tanya size-size berapa, gue gak tau. Yang pasti dia pake sneakers ini rame-rame. 39 orang mereka mati bunuh diri bareng-bareng pake sneakers Nike Decade itu. Makanya Nike punya sejarah kelam sama Nike Decade itu. Tapi jangan salah. Karena sepatu itu pernah punya nilai mistis yang menyeramkan. Konon kabarnya nih ya. Ada satu orang kolektor. Dia punya sepatu itu dibeli dari bener-bener orang yang udah pernah mati. Yang udah pernah mati ketika suicide itu terjadi. Itu harganya itu sekitar 6 ribu lebih dolar ya. Sekitar 80 jutaan. Itu kalo lu pake sepatunya. Kalo lu pake sepatunya. Lu akan ngerasain hal-hal gaib. Katanya kayak gitu gitu. Cuman gue belum ketemu orangnya gitu. Tapi emang dia punya sejarah yang menyeramkan. Karena sepatu itu pernah dipake buat bunuh diri. Sama sekte-sekte gila itu yang pencinta surga lah. Sekarang kan banyak nih pencinta surga yang mungkin kalo pada mau bunuh diri. Lain kali ya. Pake sepatu yang samaan gitu loh. Biar nanti jadi terkenal juga. Eh, gak bang. Nike Decade itu. Bentuknya biasa aja. Harga retailnya itu cuman 65 dolar. Cuman di bawah sejutaan. Tapi karena nilai mistis yang terkandung di dalamnya. Yang menyebabkan orang. Gue gak tau alasan mereka sama-sama mau pake sneakers itu gimana. Hingga mereka bunuh diri beramai-ramai. Artinya sepatu itu tetep menurut gue. Punya nilai historis yang cukup menyeramkan. Jadi. Dari logo Nike sendiri yang just do it sebenernya udah terinspirasi dari hal yang menyeramkan. Tentang pembunuhan. Kemudian. Si Nike Decade-nya sendiri yang memang dipake buat bunuh diri masal bersama-sama. Jadi. Faktanya adalah. Sepatu itu gak salah. Tapi kebetulan sepatu itu dipake sama orang-orang gila yang bunuh diri bareng-bareng. Ya jadi menurut gue kalo lu punya sneakers itu. Lu punya Nike Decade dirumah lu. Lu gak tau. Mungkin kita bisa obrolin. Apakah jangan-jangan sepatu lu dari kakek lu. Atau dari siapa gitu. Lu masih punya dirumah. Siapa tau kan lu belum pernah pake lu mengalami hal-hal mistis. Dengan sneakers itu. Oke. Ini adalah obrolan gak penting. Obrolan tentang sneakers mistis. Jangan lupa untuk subscribe. Share video ini. See you and bye-bye. Sub indo by broth3rmax